Intro Hey yo what's up viewers Oke saya comeback hari ini dalam video Pelik tapi benar, benar tapi pelik Oke guys apakah video dia Dan apakah perbahasan saya dalam video saya Pada hari ini So dimana ada seorang nenek tua kampret nih guys Jatuh cinta sama perempuan Merumur 16 tahun dan Apakah yang terjadi, oke Tidak juga lah apa-apa si nenek tua buat nih Dia tidak juga merogol dan dia tidak juga Melakukan benda-benda yang tidak bagus Terhadap perempuan nih Tetapi masalah dia guys Dimana last-last dia telah ditinggalkan Dan akhirnya cinta dia tuh telah ditolak Disebabkan apa viewers Oke so ada banyak faktor juga lah guys Kamu tau sendiri umur sudah 60 Dan perempuan nih 16 tahun guys Oke memang kamu sendiri pun akan terpikir Untuk bercinta dengan nenek tua nih Sebab itu sudah boleh kita anggap sebagai nenek kita sendiri Ya kan viewers So viewers sebelum kita masuk ke pembahasan ya Let's check it out Alright viewers So macam ni ya guys Oke Dia macam ni Dimana nenek nih Dia kenal perempuan tuh kan Di sebuah restoran Dan perempuan nih Pelayan dan umur dia tuh adalah 16 tahun Guys Disanalah Si nenek tua kumprit nih guys Dah Mula mengenali perempuan tuh Oke lepas tu Diorang berkontak lah kan Bila sudah kenal nih Oke kontak pelan-pelan Lepas tu disanalah Si nenek tua nih guys Yang berumur 60 tahun nih Dia mula suka sama perempuan tuh Lepas tu disanalah Dia cakap Dia bilang Dia sanggup untuk tunggu perempuan tuh habis sekolah Dia suruh perempuan tuh untuk Berhenti bekerja Dan Menuruskan sekolah dia Dan semua kebutuhan uang dia Duit dia Dia akan tanggung semuanya Nenek tuh bilang So lama-lama-lama Diorang kenal nih Oke lepas tu Perempuan nih kan Dia sudah dapat Apa yang dia mau Dia sudah dapat duit Sebab nenek ini Dia sudah labur Banyak duit lah Untuk perempuan nih kan Sebab apa Sebab Yalah sayang Bila kita sayang seseorang kan lah Macam begitu lah kan Biwas di luar sana pun Memang akan tau lah Kamu pun tau lah Kalau kamu sayang seorang pun Memang kamu akan sanggup Belikan apa untuk dia Untuk menyenangkan hati dia kan guys Oke Sebab kamu sudah sayang sama dia Alright Memang itu adalah tanggung jawab Seorang lelaki Takkanlah pula Perempuan pula Yang kasih balik ke waktu ini Memang tidak ngam lah Tidak sesuai Memang bikin malu lah kan guys Lepas tu Perempuan nih guys Yang 16 tahun nih Disanalah dia kenal Seorang lelaki Lepas tu dia mau putus Konon hubungan Sama si nenek tua nih guys Oke lepas tu Nenek tua nih Dia sakit hati betul Dia pergi buat laporan polis Jadi saya tidak tau lah guys Polis tuh terima laporan dia Ataupun tidak Maybe Dan mungkin Kita tidak tau lah kan Oke Mungkin budak nih pun terfikir lah Kenapa dia mau bercinta Sama lelaki yang tua Tinggal mau mati Begitu Mungkin dia terfikir lah Mungkin dia akan rasa Malu lah kan guys Untuk bercinta Dengan seorang lelaki Yang tua nih Sudah dikira itu adalah Nenek dia Lebih kurang macam tuh So mungkin itulah Dia kasih putus hubungan Mungkin dia rasa baik Tetapi jauh lebih lain lah Pelik tapi benar Benar tapi pelik Memang lain lah kan guys Saya rasa pun macam Tidak berapa sesuai Tetapi Kalau bilang jodoh guys Sudah panggil dorang Memang tidak boleh dipisahkan Memang dorang akan tetap bersatu juga Kalau jodoh lah Oke Dan kalau saya nih viewers Jodoh 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 Oke Saya tanya viewers Di luar sana Adakah kamu percaya Jodoh itu daripada Tuhan Oke Kalau saya lah kan guys Saya sendiri Oke Jodoh ini sebenarnya Bukanlah daripada Tuhan Alright Jodoh ini adalah Pilihan kita sendiri Pilihan di tangan kita guys Macam tuh Apa yang terdikatakan Jodoh Oke Jodoh ini Bila kita kenal seseorang kan Lepas tuh Kita sanggup untuk bersama-sama Dengan dia Bertahun-tahun Dan dalam masa bertahun-tahun Untuk 10 tahun 15 tahun 20 tahun Sampailah kita berkahwin sama dia Dan dalam masa tuh lah Banyak rintangan yang kita lalui sama dia Dan kita Tetap bertahan Bertahun sama dia Sampailah bersatu Itulah Dikatakan jodoh Dan rintangan itu semua adalah Daripada Tuhan Begitu Oke Jadi Tuhan uji kita Dalam hubungan kita Oke Dan itu adalah Jodoh yang kita pilih sendiri Jodoh adalah Di tangan kita sendiri So Bila kita kenal seseorang Baru 1 bulan 2 bulan Lepas tuh kita Cari perempuan lain Sebab apa Sebab kita tidak sukanya perempuan Kalau begitu Itu bukanlah jodoh guys Itu adalah cinta-cinta munyit Begitu Jadi kamu bukannya betul-betul Suka atau perempuan Kamu kasih main persan dia Begitu guys Guys Tidak bagus guys Kamu main kan persan seseorang Oke Sini semua cakap Viewers Cinta itu buta Oke Ini kita boleh cakap cinta itu buta Cinta itu buta guys Oke Cinta itu buta guys Sebenarnya Memang buta Sebab apa dia buta Sebab Yalah Kita bercinta Kadang-kadang ada yang umur 20 Dalam 27 Lepas tuh dia punya pasangan tuh Dalam 19 18 Itulah buta guys Oke Cinta nih Dia tidak kenal usia Tetapi Seseorang nih Yang bercinta nih Kalau betul-betul Dorang tuh matang Dan kematangan seseorang tuh Bukanlah melalui dia punya usia Oke Kematangan nih adalah melalui pengalaman seseorang Bila dia sudah pergi Pergi Bila dia sudah pergi Banyak tempat Oke Pengalaman dia banyak Oke Biarpun umur dia baru dalam 21 22 Guys Mudah pun Itu adalah angka guys Tetapi Dia sudah matang guys Sebab apa Sebab pengalaman Yang akan kasih matang kita Bukanlah umur kita guys Sebab banyak guys Orang-orang di luar sana cakap Umur kau baru berapa Baru begini-begini Lepas tuh dia bilang Kok ini masih muda lagi Dia bilang Oke Umur tuh yang memang muda lah Tetapi Tengoklah dia punya pemikiran Tengoklah dia punya Cara kehidupan Tengoklah dia punya penampilan Memang dia matang Sekiranya seseorang tuh Banyak pengalaman guys Oke Sebab pengalaman Yang mengajar kita Erti kehidupan Sebenar guys Cinta guys Bukanlah benda yang senang Untuk kita mencintai seseorang Sebab apa guys Sebab Bila kita Bercinta Dengan seseorang nih Kita perlu ada Komitmen Kan biwas Komitmen nih adalah Tanggung jawab kita Dalam Sesuatu hubungan Oke Kalau kita sudah berkahwin tuh Komitmen kita lagi besar Kita akan menjadi Seorang kepala Keluarga Ya Kita akan menjadi Pemimpin keluarga kita Sebab kita akan berumah tangga kan Oke Sini secerita pasal Yang baru mau kapal-kapal nih guys Ya Contohnya macam si nenek nih Nenek-nenek Sudah pun dia setia lagi guys Apalagi ya Kamu orang nih Yang masih muda nih Aduh Kamu belum kenal Erti cinta Sebenar tuh macam mana Banyak guys Di luar sana Yang belum kenal Erti cinta tuh macam mana Sebab Saya nampak banyak yang masih main-main Dalam percintaan Kan guys Oke Diorang suka untuk Mainkan perasaan seseorang Diorang suka Tetapi tidak suka Itu bodoh tuh Anjing Aduh Guys Kalau dalam percintaan Yang baru bercinta nih Kapal-kapal nih Komitmen dia adalah Macam beginilah Contoh lah Sebagi dua lah Kan guys Oke komitmen dia Kita jagalah Dia bagus-bagus Janganlah curang Oke itu Tanggung jawab lah Tanggung jawab kita Untuk jaga dia kan Tanggung jawab kita ya Tanggung jawab kita Untuk tidak menyakiti hati dia Sebab Kau sayang dia Dia sayang kau Janganlah sakiti hati dia kan guys Alright Mantap Mantul Dan yang paling anjing guys Dan yang paling Paling bikin sakit hati Bila aku kenal Seseorang nih kan guys Oke Bukan kenal Macam kita rapat sama dia lah Oke Setiap hari kita jumpa dia Kita ambil dia Bik kerja Oke Lepas tuh Kita sudah jumpa family dia Balik-balik Sudah jumpa family dia Dan family dia pun nih kan guys Macam yang sudah boleh terima kita Cuma perempuan tuh Yang belum boleh terima kita Dia cakap Dia masih anggap kawan Tetapi Kalau kau masih anggap Seseorang tuh Kawan kau Janganlah melebih sampai begitu Janganlah kau buah dia Sampai jumpa family dia Oke Sebab apa guys Sebab Bila kau sudah buah dia jumpa family Dan family kau pun tuh Akan rasa Yang itu Adalah kau punya pasangan Kau sudah buah jumpa sama dorang Kau sudah kasih kenal sama dorang Dan tiba-tiba pula Kau pergi Keluar lagi sama lelaki lain Kau pergi berkenal sama lelaki lain Lelaki tuh Sakit hatilah Sebab apa Sebab Dia sudah sayang kau Sebab Kita bercinta nih Mula-mula Dari kawan guys Oke Lepas tuh dari kawan tuh Kita bercinta disitulah Kita akan sayang dia Oke Bukan setakat Dia sakit hati Dan family kau pun akan malu lah Sebab Dengan perangai kau begitu kan Oke Kau sudah Bawa dia jumpa dorang Lepas tuh tiba-tiba pula Kau keluar sama lelaki lain Oke viewers Mau tanya Kalau kamu lah viewers Apa yang akan kamu cakem Kalau lelaki itu macam itu Ataupun perempuan itu macam itu Apa yang kamu akan cakap Oke Itulah yang kita akan cakap sebagai Pelakor Cantik Pelakor guys Oke Kalau kawan tuh Kalau kau bilang kawan tuh Anggap saja labah kawan Jangan labah sampai kau Buat jumpa family Oke Kau akan menyakiti hati dia Oke Saya masih tau kamu Memang kamu akan rasa Macam begitu Kamu rasa betul bahagia Oke Kau pergi Kau kawan lelaki begini Kau dapat apa yang dia mau Terus kau pergi Cari lelaki lain Kau dapat lagi apa yang kau mau Oke Jangan sesekali buat begitu Sebab Karma istriel guys Oke Kenapa saya cakap karma istriel Saya pernah kanak guys Lama-lama guys Saya rasa Benda Tuhan membosankan Dan benda tuh Membuatkan kau Rasa macam yang Tidak arti kehidupan kau Oke Kau kerja 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 Memang kerja Tetapi Kau tidak pasangan Dan bila saya sudah kenal Seseorang yang betul-betul Saya sayang guys Disanalah Saya telah disakiti Dibalas lah Batukan guys Dibalas perbuatan kau sebelumnya Itulah saya rasa Tuhan itu adil Dia Seimbangkan Umat-umat dia di dunia Dan dia Tidak maafkan Tuhan Tidak pernah tidak maafkan Setiap orang di dunia Dia maafkan Cuma Dia ingin menyedarkan Kamu saja Sedar yang Memang Itulah apa yang Perempuan yang saya kenal Sebelum ini Saya permainkan Saya sudah kenal Lepas itu saya curang Saya kasih main-main Yang saya mau Saya sudah dapat Cuma dorang Lepas itu Saya kasih tinggal Dan sekarang Saya kena perempuan Pun hampir-hampir Saya kena begitu Cuma Saya rasa Masih Ada karma Masih tertinggal Masih tertinggal Masih tertinggal Tapi saya masih bertahan Kamu tertinggal Kamu tertinggal Dia akan buat Buat macam-macam Sama kau Mungkin dia akan Bunuh kau Ataupun Mungkin dia Balas dendam Lebih kurang begitu Tapi Kejaranganlah Berlaku Tapi tidak juga Tidak juga Mustahil Benda ini terjadi So Bebas Hati bukanlah Batu Hati bukanlah Tunggul Dan hati bukanlah Kayu Yang Tidak ada perasaan Jadi hati Seseorang Kita tidak boleh Mainkan Begitu saja Kalau kita Sayang dia Kita sayang dia Sepenuh hati Kita cintai Dia sepenuh hati Macam begitu Alright So Jagalah Pasangan kamu Bagus-bagus Untuk viewers di luar sana Yang ada pasangan Yang sudah berpasangan Yang sudah Kapan Mapel Bipul Bipul Oke Kamu jagalah Kamu punya pasangan Bagus-bagus Sebab Macam nih Kalau kamu Sudah kenal Pasangan kamu Yang betul-betul Sayang sama kamu Nih guys Lepas tuh Kamu mainkan Perasan dia Oke Sebagi tau sama kamu Guys Lepas nih Kamu tidak akan Pernah kenal lagi Perempuan macam Berbeza guys Perbezaan dia tuh Begitulah Kalau kamu kenal Perempuan yang bagus Yang betul-betul Sudah key Kamu Sudah jaga kamu Oke Memang kamu Kasih tinggal dia Kamu yang akan Rugi guys Lelaki lain Tidak akan rugi Perempuan lain Tidak akan rugi Sebab Dorang yang kenal dia Kamu kasih tinggal dia Kamu mau cari dia Balik Kamu mau balik Sama dia Mustahil guys Dia mau balik Sama kamu Tidak akan Kamu menangis Air mata darah pun Dia tidak akan Balik sama kamu Sebab kamu sudah Buat dia Tersakiti Oke Dia tidak akan Mengambil risiko Lagi balik Macam itu guys So Bila kamu kenal Balik perempuan Dia tidak akan Sama Dia tidak akan Macam perempuan Yang kamu kenal Sebelum nih Lelaki yang kamu kenal Sebelum nih Dia memang Tidak akan sama guys Cintailah pasangan Kamu guys Bagus-bagus Oke Inilah nasihat Daripada saya Dan itulah pengalaman Saya sendiri guys Dalam percintaan Mantap Oke viewers Itu saja di video saya Pada kali ini Sekiranya anda suka Dengan video saya Jangan lupa Sama teman-teman anda Di luar sana Dan Satu Jangan lupa Hit button subscribe Hit button like Dan hit button lonceng Ya guys Dan yang paling penting Hit button lonceng Agar kamu tahu Update-update video terbaru Daripada saya So, bertemu lagi kita Di next video saya guys Peace yo guys Aduh Kenapa lah Bercinta sekarang Banyaknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax